Intro Bentar, bentar Tabarin Andar ya? Andar bala bala bidibidi bolo-bolo Nah, di dalam Bereshit Di dalam kitab Sheper Bereshit Ayat kedua Kelihatan enggak? Ya, aku bacain ya Ya VHRES Betar, karena disini kan banyak orang-orang awam juga Kau bacakan Bereshit tua, Pak Enggak perlu kau bicara Bahasa ini, bahasa ini, enggak usah Timing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Baruk Hashem Baruk Anta Adonai Lakhainu Melech Ha'alam Shema Yashra'id Adonai Lakhainu Adonai Ha'ad Saya haturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudariku semua yang telah senantiasa Setia melihat, menonton tayangan-tayangan dari channel Yonatanandar, Evangelis Yonatanandar, dan Benteng Iman Kiranya saudara-saudariku semua senantiasa di dalam penyertaan Tuhan Di dalam sukacita, di dalam kasih karunia, di dalam hidayah taufik dan inayahnya Allah SWT Dan kiranya saudara-saudariku semua diberikan keluarga yang sakinah mawadawa rahmah Kesehatan putra-putri yang soleh-soleha Apabila konten-konten dari Evangelis Yonatanandar Bermanfaat untuk kita semua di dalam mewartakan warta-warta kebenaran firman Tuhan Kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad SAW Boleh kiranya saudara-saudari semua ikut serta membantu untuk menyebarkan Dengan menshare, melike, serta membagikannya di media sosial saudara-saudari semua Ada WhatsApp, ada IG, ada Facebook Kiranya kebenaran ini tidak hanya berhenti di saudara Akan tetapi banyak pribadi yang dimenangkan, yang dilahirkan baru Atas kebenaran firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Yonatanandar Dan jangan lupa saudaraku bawa subscribe like itu gratis Dan kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya Dengan Anda menekan tombol lonceng, Anda akan menjadi orang yang pertama Menikmati tayangan-tayangan dari Evangelis Yonatanandar Karena nanti ada notifikasi dari Evangelis Yonatanandar Saudaraku, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Saya akan membuktikan kepada saudara-saudaraku Bagaimana sang debitur yang katanya sang debaters tetapi kemampuannya debitur saudaraku Terhempas, bagaikan kafas, terjengkang, ngajungkel, kaharep, katukang Bagaikan layang-layang saudara-saudariku semua Hanya dengan satu pertanyaan Di dalam konten yang telah lalu Evangelis Yonatanandar telah menyatakan Bahwa ada tiga pertanyaan yang tidak mungkin mampu Untuk dijawab oleh Christian Salah satu pertanyaannya adalah Apa yang saya sampaikan tadi malam Kepada sang debitur Apa pertanyaannya? Evangelis Yonatanandar bertanya Sang debitur Apa bila rohak kodes Adalah konsep ketuhanan di dalam kekristenan? Tentu Moshe, Harun Dan nabi-nabi Israel yang lain Memperkenalkan rohak kodes sebagai konsep ketuhanan Tetapi faktanya, sutara-sutara yang terkasih Moshe, Harun Tidak pernah memperkenalkan rohak kodes sebagai Tuhan Tidak pernah Bahkan tidak satu pun tersebut Termaktub di dalam Sefer Bereshit Sefer Shemot Sefer Faikra Sefer Medibdar Sefer Debarim Di dalam Pentatuk Di dalam kitab Atau lima kitab Musa, Saudara-saudariku semua Tanpa memperpanjang waktu Saudara-saudariku semua Untuk mengisi waktu libur Saudara Untuk mengisi waktu hari Jumat Yang penuh keberkahan ini Mari kita saksikan Soal jawab antara Evangelis Yonatanandar Dengan Sang Debi Tur Saksikan di channel Halo Landar, selamat malam Halo Kumis, jenggot Itu sama Om Nen dulu Halo Halo Selamat malam Lagi di mana? Lagi di kampung? Iya, iya, iya Lagi di rumah Oke bang Aku mau nanya bang Ada Tunggu dulu Turut berduka cita Ada truk masuk jurang itu ya Kan dekat kampung Maksud ya Suka? Mana tuh? Aku gak liat berita Di Jawa Barat Di Jawa Barat Ya, okelah Sekarang Aku Apa Aku tunjukkan Nandar Aturan mainnya Kamu bertanya Lima menit Gunakan sebaik mungkin Gak usah diulas-ulas Pertanyaan Bukan saya ya Bikin susu Dede Ya, susu dede Nanti mamanya Susunya di Apa sih Nandar? Ini Maksudnya Susu bikinannya itu Bukan Sudah Nandar Siap Nandar Halo Nandar Halo Halo Tidak bang Tidak bang Tidak bang Tidak bang Tidak bang Tidak 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 Pertama aku mau nanya Jadi Tik Tok aja ya Aku mau bertanya Aku menjawab Mainannya Kamu bertanya Aku menjawab Begitu kamu bertanya Janganmu Kementikan Aku lain bertanya Menjawab Ya Siap ya Iya Sekarang aku mau bertanya Kebang Rudi Ya Silahkan 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 Ya Ya nah di dalam beresit di dalam kitab sheper beresit ayat kedua ya kelihatan enggak ya aku bacain ya ya karena disini kan banyak orang-orang awam juga kau baca kan beresit tua Pak enggak perlu kau bicara bahasa ini bahasa ini oke 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 terlalu penting ini bang kenapa aku bacakan aslinya karena disini ya ada tertulis veruwah Elohim Elohim nah yang aku tanyakan coba yang aku tanyakan begini aku buka apa interminiernya berkumpa tuh abang buka separ ya Nah udah-udah langsung apa 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 mau kau bilang tanyaanmu apa pertanyaanmu langsung silahkan Hai eh ya di dalam server beresit satu ayat kedua disitu tertulis ruwah Elohim ya jawab dulu apa yang dimaksud dengan ruwah Elohim kalau di dalam ternyaman bahasa Indonesia nya disitu memang dikatakan roh Allah melayang-layang dari permukaan air itu memang Allah yang kami benda itu memiliki roh artinya bahwa roh Allah itu berwujudnya roh itulah silahkan Hai ntar ya Bang aku kalau di sini berisik aku bukan di perusahaan gue ya ya pokoknya dikos ini ya di rumah ini makanya kurang kalau di dalam perspektif Ibraniun luah Elohim itu bukan ruah Allah karena Elohim itu Bang ini saya bukan berdebat ya hanya ingin memberikan sebuah pencerahan Elohim ini memiliki waktu mulia menit tuh jemaah banyak kali waktu mulia menit memiliki pengertian yang multi terjemahan multi definisi Elohim bisa bermakna malah malaikat bisa bermakna malik raja kemudian bisa bermakna para hakim jadi memiliki pengertian yang sangat banyak sekali berbeda dengan yot e-top e nah jadi kalau abang mengatakan di dalam beresit satu ayat kedua itu adalah ruah Allah harusnya di situ ditulis ruah yot e-top e atau ruah adonai ruah asyem nyatanya di situ tertulis ruah Elohim dan Elohim memiliki banyak makna pertanyaan saya simple dan sangat jelas orang kristian menganggap bahwa ruah hak kodes adalah salah satu konsep ketuhanan di dalam kekristenan tetapi Moshe Haron tidak pernah memperkenalkan ruah hak kodes ingat di dalam sefer beresit, sefer faigra, sefer meditar, sefer debarib tidak pernah tertulis ruah hak kodes atau ruah yot e-top e tidak pernah bang ya tampilkan gambarku yang besar biar kelihatan ganteng dikawini macam mana pula kawini nah gini ya jadi teman-teman tidak pernah bang bang Rudy tertulis dengan jelas sebuah diksi ruah hak kodes atau ruh kudus di dalam Torah mushe mushe baik di dalam targum di dalam midras di dalam misnah tidak pernah mempertuhankan ruah hak kodes di dalam shemot 20 ayat ke-2 anoki 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 yod hefafi Allah aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah heha jadi tolong carikan sebuah ayat di dalam Torah sefer beresit faigra meditar shemot yang menunjukkan sebuah diksi ruah yod hefafi atau ruah hak kodes tidak pernah ada oleh karenanya abisai buddin ibrahim sampai ngacir ketika saya ajukan pertanyaan ini ya ingat ruah hak kodes di dalam Torah ijil 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 enggak ijil enggak saya akan nanya kalau konsep ketuhanan ruah hak kodes ada di dalam ajaran Yesus Kristus tentu dia ada di dalam ajaran Moshe nyatanya di dalam midras di dalam targum di dalam midras di dalam Torah sheper beresit faigra meditar tidak pernah ada ruah hak kodes tidak pernah Moshe memperkenalkan konsep ketuhanan ruah hak kodes sebagai memberi sukacita damai sejahtera kesabaran tidak ada konsep itu harusnya ada ya harusnya ada tetapi tidak pernah ada oke bang Rudy nanti kita jadwalkan debat saja dengan saya ya kalau bertanya seperti ini pasti jawaban bang Rudy ngaur karena bang Rudy kan bani terjemahan oke sebenarnya bang nadar sebenarnya bani terjemahan itu kali ya bahwa ada di ada di lagi sebagai penutup ini 16 detik ya sebagai penutup ya mana lebarkan wajahku sebagai penutup ini bertanya saya doakan saya doakan saya doakan semoga bang Rudy mendapatkan hidayah Allah karena terakhir ya siapa yang mendengar siapa yang mendengar tentang aku Muhammad baik dari Yahudi maupun Kristian kemudian tidak dia tidak beriman kepada aku dia akan memasuki neraka jahannam sampai kapan halidina fiha ula ikahumul fasyikun ula ikahumul kafirul mudah-mudahan bang Rudy ini di jamah Tuhan dilawat dan dilahirkan baru menjadi pribadi baru manusia baru di dalam iman dan Islam aleluya pujilah Tuhan amin amin terpujilah Tuhan oke terima kasih oke bye sama oke Nandar ya karena waktu sudah diomit siap yuk nah itulah Nandar dengan segala macam gayanya bantunya kocak juga dia berharap saya menjadi mualaf kata dia siapa tidak apankah diulasnya tadi dia tidak akan melihat surga kata dia ya itulah usaha daripada Nandar pesan saya kepada Nandar banyak-banyaklah berdoa demikian saudaraku bagaimana Rudi Yohana sang debitur tidak mampu menjawab satu pertanyaan saja jadi saya bertanya apabila konsep ketuhanan ruah kodes ada di dalam ajaran kristus Yesu Hamasyah tentu ruah kodes akan ada di dalam ajaran Moshe logikanya masa Tuhan hanya berada di zaman Yesu Hamasyah tidak ada di dalam zaman Moshe Moshe tidak pernah memperkenalkan ruah kodes Moshe tidak pernah mengajarkan bahwa ruah kodes adalah sesembahan dan apabila dicari di dalam Shefer Bereshit Shefer Shemot Shefer Vaikra Medivdar Debarim tidak ada satu diksipun ruah kodes sebagaimana yang saya tanyakan kepada sang Davidur jadi sampai kapanpun pertamanyaan ini diajukan tidak akan pernah terjawab kecuali satu direvisi lagi saudaraku demikian saudaraku perdiskusian antara Rudi Johanna sang Davidur dengan evangelis Yonatan Nandar mari kita tutup dengan doa kawaratan majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu anna ilahilandas takfiru kawatu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye 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 selamat menikmati